Untuk mensupport belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo selamat datang di belajar bentar. Sekarang kita akan belajar cara membuka banyak video dalam satu media player dengan menggunakan media player klasik Home Cinema. Jika kalian ingin membuka video dengan media player klasik Home Cinema dan ingin membuka video yang satunya lagi atau video selanjutnya seperti ini untuk dijadikan perbandingan, yang terjadi adalah video sebelumnya akan digantikan dengan video yang baru. Sehingga untuk membuka video selanjutnya atau video lainnya untuk dijadikan perbandingan, kalian harus membuka dengan menggunakan aplikasi media player yang lain. Contohnya seperti ini. Dengan kata lain, untuk membuka video yang berbeda, kalian juga harus membuka video dengan media player yang berbeda pula. Jadi apakah bisa membuka video lainnya dengan hanya satu media player? Tentu saja bisa. Kita close. Jika kalian menggunakan media player klasik Home Cinema dan ingin membuka video yang banyak dengan satu aplikasi, caranya adalah kalian pergi ke menu bar view di sini, pilih option. Pada menu player di sini, kalian lihat pada bagian open option, pilihan buka, kalian akan menemukan dua pilihan. Pilihan pertama adalah pilihan awalnya, yaitu membuka media player yang sama untuk setiap file video. Dan pilihan kedua adalah membuka player baru untuk setiap file video yang dimainkan. Jika kalian memilih yang ini, pilih OK. Sekarang, kita buka video yang lainnya. Seperti yang kalian lihat, video yang kalian buka juga akan dibuka dengan menggunakan satu media player klasik, Home Cinema, tidak dengan aplikasi yang lain. Tentunya, berapa banyak pun video yang kalian buka tidak membuat video tersebut akan diganti. Jika seperti ini, kalian bisa melihat di sini, kalian harus melakukan close atau menutup aplikasi satu per satu, jika sudah tidak dibutuhkan. Itu adalah cara membuka banyak video dalam satu media player, yaitu dengan menggunakan media player klasik Home Cinema. Kita sudahi pelajaran kita. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.